Hey guys, good morning leaders, hari ini saya akan menceritakan tentang marketing Hari ini senang sekali ya, saya ingin menceritakan sesuatu yang saya dari kecil sampai besar, sampai remaja, sampai kuliah mengalami sebagai konsumen Senang banget ya, jadi ada 5 taktik marketing yang old fashion, yang kuno, yang jadul Yang menurut saya ada banyak wisdom, ada banyak relevansi yang bisa kita petik, kita bisa belajarin zaman sekarang Yes, sekarang zamannya digital, yes, sekarang zamannya internet, yes, sekarang zamannya IG Live, yes, zamannya Facebook page dan segala macam, Youtube Yes, 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 kita paham itu Tapi ada 5 hal menurut saya, tentu pasti banyak ya, jadul ya, tapi 5 ini saya pilih untuk vlog kali ini Apa sih 5 ini dan bagaimana kita bisa menikapinya? Yang pertama adalah marketing jadul paling klasik yaitu brosur Aduh, banyak banget saya ditanyain sama teman-teman pengusaha, koos, apakah kita masih pakai brosur zaman sekarang, koos, apakah efektif? Saya selalu bilang ya, tolong anda melihat marketing ini sebagai momentum Momentum itu kan sebuah kondisi di mana tambah lama, semakin lama anda mendalami itu, semakin anda mendapatkan hasil yang besar Seperti bola salju, efek bola salju Pertamanya kecil sekali, kemudian tambah lama bergulung, 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 tambah besar dan tambah lama, tambah unstoppable Nah, yang pertama adalah brosur, kenapa banyak orang menyalah artikan ini sebagai perang yang nggak berguna, yang tidak bisa dilakukan lagi Look, the point adalah brosur itu adalah momentum pertama kali anda kenalan dengan prospek Jadi memang sulit Jangan salahkan brosurnya, salahkan cara anda berkenalan So, the point adalah ketika anda memberikan brosur, orangnya sudah harus mau dia kenal Jangan ketika orangnya tidak memiliki keinginan untuk kenal dengan anda, anda kasih brosur Ya, berarti sama dengan buang-buang tenaga, buang duit Jadi, brosur ini menurut saya sangat relevan banget Apakah anda masih pakai brosur? Ya, of course, pakai brosur Tapi, caranya harus benar Yang pertama, harus ada headline yang menarik Jadi, anda kalau kenalan, kenalan ini kan sebetulnya memperkenalkan diri saya siapa Tapi kan konsumen tidak peduli dengan saya siapa Yang peduli dengan anda bisa buat apa untuk saya Sekali lagi, konsumen tidak peduli saya siapa Tapi saya itu maksudnya penjualnya atau salesnya Tapi dia peduli dengan anda bisa buat apa untuk saya So, headline-nya harus mencerminkan kalimat itu Anda bisa buat apa untuk saya Saya pernah bahas ini khusus di vlog bikin brosur ya Jadi, sudah beberapa lama, beberapa bulan lalu anda bisa search Bikin brosur ya, bagaimana yang bagus Nah, tapi tipsnya begini ya Satu, headline-nya harus gede Jadi, harus sepertiga halaman Paling kecil seperempat halaman itu harus headline Kemudian, anda perlu buat ini menjadi sesuatu yang sangat mendang Sangat menusuk Ya, misalkan contoh adalah Tiga hal yang membuat anda bisa hidup panjang Ini membuat orang akan pengen tahu Oh, apa yang bisa kita lakukan Ya, pakai kalimat 3, 7, 6, rahasia, tips, dan seterusnya Ini tutorial, ini cara, dan seterusnya Ini adalah membuat orang pengen tahu apa brosurnya itu Kenapa? Karena anda ingin kenalan dengan dia At the end of the brosur, di bawahnya anda mesti kasih sesuatu Ingat, ini adalah momentum pertama anda berkenalan dengan konsumen Pada saat anda berkenalan dengan konsumen Tentu anda harus memberikan buah tangan Sama dengan kita berkunjung ya Kunjung-kunjung Datang ke rumah orang, kepingin kenalan Ataupun bersahabat dengan orang Pasti kita give away something Give away something Marketing budget masuk di sini Ya, anda mesti give away Jadi di bawahnya ada beberapa tulisan Jika anda berkenalan, silahkan ambil free gift dari kita Berupa tanda terima kasih Karena anda mau kenalan dengan kita Cuma-cuma tanpa seharian dan ketentuan That's it Nah, tujuannya adalah untuk kenalan Untuk mendapatkan misalkan WA atau email atau IG and so on Oke So, brosur apakah efektif? Yes, of course Tapi harus diperlakukan sebagai alat untuk berkenalan Tanda bahwa anda sudah kenalan Ya tentu ketika anda sudah memberikan brosur Dan orangnya mau memberikan informasi Ya, itu yang pertama Yang kedua yang kita bilang namanya Kupon Nah, ini salah satu favorit juga saya Dari kecil saya suka ngumpulin kupon ya Saya dapat kupon dari koran Saya gunung kupon dari koran Itu yang ada dotted line, dashed line Itu diguntingin gitu ya Nah, kupon ini adalah sebuah cara marketing Untuk membuat orang yang sudah kenal kembali lagi Nah, salah pahamnya di mana? Banyak orang menggunakan kupon adalah untuk berkenalan Mana bisa anda memberikan kupon untuk berkenalan? Misalkan ya, kupon itu kan bukan free Kupon itu kan diskon ya Misalkan dapatkan free 50% Atau diskon 50% Atau free gift atau free product Dengan pembelian tertentu Dengan syarat-syarat ketentuan Kalau anda belum kenal dengan produk dan jasa itu Tentu anda tidak menggunakan kupon ini Tapi kalau anda tahu anyway Anda mau ke sana dan sudah sering belanja ke tuku mereka Maka anda bisa gunakan kupon ini Jadi, poin saya adalah Kupon ini powerful untuk membuat orang Kepingin datang ke anda lagi Not the first time Not the first time So, this is the problem dengan banyak kupon Ini saya lihat Mereka digunakan sebagai untuk perkenalan Gak bakal dapat Paling dapat juga sedikit sekali Kalau ada perkenalan bagaimana dapatnya free gift Something yang free Something yang menyenangkan Tanpa sehat dan ketentuan Yang namanya juga kenalan Nah, kupon ini diberikan pada saat orang sudah belanja Jadi, ketika at the end of the shopping Misalkan di supermarket Paling sering anda kemudian melihat Pak, ini ada kupon Bisa dipakai untuk pembelanjaan berikutnya Supaya keep on coming back and back and back Oke, dan yang kedua kupon Powerful nggak? Masih powerful Bahkan menurut saya sangat powerful sekarang Ketika orang mencoba untuk menghemat pengeluaran Di beberapa area segmen di shopping mereka ya Misalkan di grocery dan seterusnya Oke, yang kedua kuponnya Yang ketiga adalah demonstrasi Aduh, saya senang banget ya Kalau anda bisa tulis komen di bawah Siapa yang dari kecil sampai dewasa Sampai remaja Menginjak remaja sering lihat Ditatengin oleh tukang Yang namanya demonstrasi Vacuum cleaner Ya, orang yang jualan keliling-keliling Wah, saya senang nemenin mama saya ya Nemenin ibu saya untuk lihat Vacuum cleaner ditutup Ya, pakai kacang hijau dulu ya Kacang hijau, pakai batu, kerikil, pasir Wah, pokoknya Seru kalau datang Nah, tentu sekarang nggak bisa ya Demonstrasi di rumah-rumah Nanti diusir sama-sama Apalagi COVID-19 seperti ini Now, gimana caranya? Jadi demonstrasi ini tentu harus ada di pusat keramaian Kalau anda nggak bisa menggunakan demonstrasi yang secara offline Anda gunakan demonstrasi secara online Bisa melalui video Bisa melalui YouTube Tapi tetap buat saya paling powerful Kalau ada kesempatan demonstrasilah secara offline Gimana anda bisa mendapatkan engagement langsung Jadi orang bisa lihat Orang bisa tanya Orang bisa memberikan sanghan Orang bisa memberikan sharing pengalaman Anda bisa sharing pengalaman Anda langsung berinteraksi dengan konsumen Nah, demonstrasi ini adalah momentum yang sudah lumayan bagus ya Ketika anda berkenalan kepada prospek Anda akan mendapatkan kesempatan untuk engage sekalian Dan mendapatkan experience at the same time Engagement experience itu bagus banget Kalau dua-dua bisa didapatkan Itu pada saat demonstrasi Kupon nggak bisa Flyer apalagi nggak bisa Tapi demonstrasi ini powerful Karena mendapatkan experience-nya Dapat engagement-nya Bahkan kalau perlu teman-teman prospek yang datang ke sana Bisa kemudian disuruh nyoba alatnya Jika anda mendemonstrasikan sebuah alat tertentu Nah, yang keempat adalah loyalty card Masih ingat ya dulu zamannya stamping Kalau saya ke hipermarket Saya dikumpulin stamp Kemudian saya tukar dengan panci Tukar dengan dada-dada Macam-macam Loyalty card ini very important Tapi mungkin sekarang diberubah menjadi digital Jadi nggak usah pakai fisik Tapi pakai digital Tapi the point sama dengan tadi kupon Membuat orang itu Look forward Expecting something at the end of the journey Jadi kalau kita mau bahasnya kerennya Customer journey ya Jadi perjalanan customer Dari yang dulunya sesekali belanja Menjadi lebih sering, lebih sering Dan kita bangun momentumnya Kemudian at the end of the road Di akhir jalan Kita kasih hadiah Yang menarik tentunya Hey, dapatkan ini Karena anda seloyal dengan kita Kita akan mendapatkan sesuatu yang Anda akan mendapatkan sesuatu yang menarik Ya, this is still powerful Asal anda tahu bagaimana cara membuatnya Dan hadiahnya harus cukup worth it Jangan kasih hadiah yang kaleng-kaleng ya Hadiahnya harus benar-benar bagus Dan orang merasa mendapatkan feedback Apa tuh? Apresiasi Karena mereka being loyal to you Karena mereka loyal dengan anda And finally and the last but not least Yang paling powerful adalah Mulut ke mulut Atau namanya referral marketing Ini jadul bin jadul ya Ini yang paling pertama kali sebelum flyer Ya ada mulut ke mulut Dulu zaman dulu kan gak ada flyer Zaman mungkin 400 tahun lalu kan gak ada flyer 300 tahun gak ada flyer Bagaimana mereka bisa marketingkan Yang paling jadul adalah dari mulut ke mulut Nah, tips saya pertama adalah Saya pernah buat di karusel ya Jadi mungkin teman-teman Kalau ingin lihat Gimana cara membuatnya Supaya mulut ke mulut Atau referral ini bisa Anda bisa cari di karusel saya Ada tulisannya Bagaimana bisnis anda direferalkan Di situ saya lebih detail Lebih jelas menjelaskan Oke Tapi tips yang kali ini pertama adalah Gimana cara membuat anda direferalkan Yang pertama of course Anda harus minta direferalkan Karena direferalkan itu Harus ada komitmen dari kedua belah pihak Yang direferalkan Dan yang mereferalkan Minta dari awal Kalau saya bisa memberikan pelayanan yang baik Tolong direferalkan Are you okay dengan ini atau tidak Yang kedua juga siapkan ya Beberapa gimmick untuk say thank you Kalau mereka mereferalkan Ini juga salah satu bentuk sopan santur Yang banyak sekali orang sudah hilang Zaman sekarang Give them something Jangan pelit Beritahu saya ada komitmen memberikan ini Sebagai referral fee kepada anda Atau referral gimmick kepada anda So that's it guys Ada 5 hal yang jadul dan menurut saya Sangat relevan zaman sekarang Masih relevan dan semakin lama Semakin bagus Kalau anda tahu gimana cara melakukan dengan bagus Kalau anda masih bingung Lihat Ulang vlog ini Semoga ini berguna Share ke teman-teman If this is good for you And you think this is good for your friends Untuk teman anda juga bagus See you tomorrow my friend Bye bye